Saat derengeng lajengakan mersani video saat jangkepipun Kulaturi kapureh nutul tombol subscribe Supados boten ketinggalan video saat lajengipun Kagem kemanfaatan video meniko Monggo dipun like Komen lanugi share Mugi panjenengan sedoyo Pinaringan seger waras Bejontunya beju akhirot Rahayu 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 sagung dumadi Masih dengan kang tro Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang edukasi Motivasi perjalanan hidup Dan juga laku spiritual Khususnya ini berhubungan dengan kerejegian Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit Sebahagia apapun orang itu Pasti pernah mengalami yang namanya masa sulit Dan kebanyakan orang-orang yang sukses Itu karena lolos dari masa sulitnya Nah disini Yang saya ingin berbagi kepada Danjenengan Cara agar kita terhindar Dari kekurangan rezeki Saya berbicara seperti ini Karena saya pernah mengalaminya Dan ini salah satu Teknik atau cara Yang saya lakukan dulu Untuk keluar dari Keterpurukan ekonomi Khususnya uang Cuman setiap perjalanan hidup orang Pastinya lain-lain Keyakinannya juga lain-lain Makanya apapun yang saya sampaikan ini nanti Kalau itu berkenan buat panjenengan Monggo dilakukan Kalau tidak Tidak usah Karena apa? Kepercayaan Keyakinan kita lain-lain Tidak harus sama Mungkin sampan punya keyakinan sendiri Jadi agar tidak bertentangan Pertama yang saya lakukan dulu Di saat saya jatuh terporo Adalah membangun diri saya sendiri Kembali ke diri saya sendiri Dengan meditasi Di saat meditasi itulah Saya merenung tentang nasib saya Tentang keadaan saya Tentang ekonomi saya Terus apa yang bisa saya perbuat Kedepannya Kalau saya seperti ini Saya melihat Keluarga saya Saya melihat Anak saya Semua saya lihat di situ Agar apa? Bisa memotivasi diri saya Untuk bangkit dari keterpurukan itu Dan setelah itu Di setiap Meditasi saya Saya selalu melakukan Afirmasi Ataupun mensuggesti diri kita sendiri Menanamkan dalam program Pikiran kita Saya harus bangkit lagi Karena tidak enak Orang itu Kalau posisinya di bawah Itu tidak enak Jangankan teman Jangankan teman Orang itu Mau mendekat saja Ragu-ragu Berpikir dulu Yang sudah pernah di bawah Pasti pernah merasakan Ataupun yang sekarang lagi di bawah Pasti merasakan Ya jangan putus asa Jangan lemah Jangan ngedon Saya pernah mengalami itu Makanya saya berbagi Kepada jangan semuanya Tidak usah percaya saya Karena apa yang Saya bicarakan Pasti Sudah saya lakukan Nah di saat Benar-benar terpuruk itu Kembali ke diri sendiri Mengkaji diri kita sendiri Menelah Tentang hidup kita Keluarga kita Dan kedepannya kita Mau bagaimana Apabila orang lain bisa Kenapa kita tidak Kenapa kita tidak Ada yang ngomong sabar Rezeki ada yang ngatur Sabar Ya mungkin orang bisa seperti itu Kalau saya Rezeki itu yang ngatur saya sendiri Saya mau sukses Terserah saya Mau saya mau tidak sukses Terserah saya Tergantung usaha saya Tergantung perjuangan saya Karena yang bisa Merubah nasibmu Adalah dirimu sendiri Tidak ada yang ngatur Yang bisa merubah Nasibmu Adalah dirimu sendiri Jadi buat panjenengan Yang terjatuh Jangan berharap Kepada Orang lain Bangkit Yang bisa Membawamu ke atas Adalah dirimu sendiri Entah bagaimana Caramu Bagaimana usahamu Optimis Yakin Itu adalah salah satu Afirmasi juga Itu adalah salah satu Sugesti pikiran juga Kekuatan pikiran kita juga Karena di saat kita jatuh Semakin parah Karena kita Ngedon Kekuatan pikiran kita Semakin lemah Dan merasa itu Sudah Nasib Sudah Takdir Selesai Kalau Tetapi Afirmasi Saja Ya tidak Cukup Harus Ada gerak Harus Ada Vibrasinya Harus Ada usahanya Pertama yang saya lakukan Setelah Saya meditasi Mengkaji Tentang diri saya Nasib saya Keluarga saya Ekonomi saya Disitu saya Afirmasi Saya harus bangkit Saya harus bisa Saya mampu Pertama yang saya lakukan Adalah Sujud di bawah Telapak kaki orang tua saya Itu vibrasi juga Menyadari Kesalahan diri sendiri Meminta doa restu Kepada orang tua Karena tidak ada tempat Yang paling angker Paling wingit Paling membawa berkah Paling membawa Barokah Kecuali Kaki orang tua saya Disitu saya Berangkat Saya bawa Bunga setaman Bunga tujuh rupa Itu pakai baskom Itu saya cuci Kaki orang tua saya Keduanya saya cuci Sebagian saya minum Sebagian saya buat Untuk mandi Membersihkan diri saya Dan itu Dilakukan juga Oleh adik-adik saya Adik-adik saya itu Ngikuti di belakang saya Walaupun dulu Dia belum selesai sekolah Karena yang Dulu berjuang Memang saya Sekolah-sekolahnya Bukan kantor itu Tidak pernah sulit Pernah Bisa tahu caranya Karena ngalami Bukan ceritanya Bukan sekedar Afirmasi saja Selesai masalah Tidak bisa Afirmasi saja Datang uang Tidak bisa Vibrasi itu Tidak menentukan Kalau kamu mengucap Kamu juga harus Bergerak Orang hidup itu Kamu pengen S Kamu harus Gerak ke penjual S Tidak bisa Pengen saja Di rumah Terus S datang Sendiri Siapa yang Mau datang Itu logis Logika Dajar yang Logis-logis saja Yang real-real saja Agar hidup Sampai semua Berubah Tidak usah Nyari yang Goib Tidak ada Keajaiban Keajaiban itu Ada karena Kita ciptakan Kesempatan Ada karena Kita buat Boleh Dibantah Karena saya Sudah ngalami Orang ngomong Saya ajaib Kamu setahun Sudah bisa Itu karena Saya tahu Caranya Itu karena Saya juga Berusaha Mewujudkan itu Orang ngomong Enak saja Ajaib Kita Tetap Berjuang Bro Tidak asal Berharap Saja Makanya Pembelajaran Itu pentingnya Pemahamannya Bukan masalah Tekniknya Teorinya Pemahamannya Agar apa Tidak hanya Memberi Iming-iming Kepada Semuanya Meditasi aja Nanti kamu Kaya Tidak bisa Bro Tidak bisa Meditasi Itu untuk Mengkaji Afirmasi Itu untuk Menguatkan Keyakinan Diri Vibrasi Itu Untuk Begeraknya Di saat Meditasi Afirmasi Dan Vibrasi Disatukan Di situ Kamu akan Mendapatkan Hasilnya Kamu akan Mendapatkan Hasilnya Kalau Afirmasi Saja Nol Meditasi Saja Nol Nol Besar Harus Ketiganya Ini Sinkron Setelah Saya Sujud Ke kaki Kedua Orang Tua Saya Yang Saya Lakukan Apa Kemakam Makam Leluhur Saya Disitu Saya Menggali Sejarahnya Kalau Leluhur Saya Orang Mampu Kenapa Saya Kok Tidak Punya Itu Jadi Motivasi Juga Jadi Afirmasi Juga Jadi Penyemangat Diri Saya Juga Itu Saya Lakukan Itu Belum Cukup Untuk Menguatkan Lagi Afirmasi Saya Untuk Menguatkan Lagi Afirmasi Saya Atau Vibrasi Saya Energi Dalam Tubuh Saya Agar Bisa Sinkron Dengan Lingkungan Dan Yang Lainnya Sehingga Rezeki Itu Mudah Dan Juga Bisa Merobohkan Belenggu Yang Menyusahkan Rezeki Saya Dari Sujud Sungkem Ke Orang Tua Leluhur Leluhur Saya Itu Masih Saya Ada Satu Lagi Yang Saya Tulis Keinginan Saya Itu Saya Tulis Semua Orang Mengolok Saya Gila Kamu Memang Di situ Waktu itu Saya Tulis 150 Juta Saya Pengen Uang Itu Saja Gila Kamu Ini Apa Uang Saya Bilang Uang Kok Ditulis Ya Ditulis Biar Paham Biar Tiap Hari Saya Tahu Kalau Saya Pengen Uang Itu Itu Hanya Afirmasi Pada Nah Dari Situ Pengobatan Saya Berjalan Spiritual Saya Berjalan Saya Mendapatkan Pundi Pundi Rezeki Setiap Hari Tidak Ada Sendatnya Saya Sungkem Saya Datang Sering Datang Ke Leluhur Saya Tulis Keinginan Saya Saya Sering Buat Sesaji Malam Jumat Untuk Menghargai Leluhur Saya Saya Bikin Pendaringan Untuk Kelancaran Rezeki Saya Itu Saya Lakukan Sampai Sekarang Terus Kang Tero Sukses Sekarang Ukurannya Sukses Itu Masing Yang Jelas Saya Sekarang Tidak Kekurangan Makanan Lagi Pengen Apa Ada Tidak Meributkan Penghasilan Lagi Tidak Harus Kerja Banting Tulang Lagi Itu Kalau Bagi Saya Keberhasilan Tidak Harus Uangnya Banyak Uang Banyak Itu Belum Tentu Berhasil Kalau Zaman Sekarang Itu Uang Banyak Itu Bukan Jaminan Cuma Rezeki Saya Memang Luar Biasa Perubahannya Itu 360 Derajat Makanya Saya Kasih Tahun Jendengan Apabila Jendengan Dalam Terpuruk Sekarang Datang Ke Orang Tuhan Jendengan Kalau Sudah Meninggal Datang Ke makamnya Bawa Air Separuh Siramkan Separuh Untuk Diminum Dan Mandi Jendengan Setelah Itu Datang Ke makam Makam Leluhur Jendengan Jangan Mendoakan Minta Restu Minta Restu Tidak Untuk Mendoakan Minta Restu Kalau Saya Cucumu Kamu Bisa Sukses Kenapa Saya Tidak 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 Berpikir Rezeki Ada Yang Ngatur Sampan Atur Dewi Sampan Duit Sat Juta Rambok Tukuk Apa Aturan Dewi Diatur Sendiri Yang Ngatur Rezeki Itu Siapa Jangan Pakai Rasa Kalau Pakai Rasa Kurang Sampan Satu Juta Kalau Ngatur Sampan Pakai Pikiran Nanti Cukup Karena Pak Kalau Pakai Rasa Sampan Mengikuti Keinginan Tapi Kalau Pakai Pikiran Sampan Mengikuti Kebutuhan Itu Harus Paham Agar Rezeki Sampan Benar-benar Luar Biasa Itu Memang Perjalanan Saya Sampai Sekarang Itu Sudah Dari Saya Sampai Sekarang Kalau Cuma Nasehat Sabar Rezeki Ada yang Ngatur Nunggu Waktunya Itu Alah Tiap Hari Tetapi Saya Yakin Tidak Ada Yang Bisa Merubah Hidupmu Kecuali Dirimu Sendiri Tidak Ada Yang Bisa Merubah Nasibmu Kecuali Dirimu Sendiri Itu Tuhan Sendiri Berarti Saya Tergantung Diri Saya Sendiri Di Saat Sampai Menyadari Itu Sampai Akan Bagik Tidak Tergantung Dengan Orang Lain Makanya Buat Panjenengan Yang Lagi Belajar Meditasi Kembangkan Ke Afirmasi Buat Jenengan Yang Lagi Mendalami Afirmasi Yut Jangan Berharap Afirmasi Saja Kembangkan Lagi Ke Vibrasinya Di Saat Meditasi Afirmasi Dan Vibrasi Jadi Satu Apapun Yang Sampai Nyinginkan Akan Terwujud Akan Terwujud Karena Sudah Ada Perenungan Ada Ketegasan Ada Tidak Usaha Pasti Wujud Jangan Mudah Percaya Dengan Kita Lihat Ini Kita Belajar Kasunyatan Ilmu Hidup Yang Sebenarnya Tidak Usah Berharap Keajaiban Ciptakan Keajaiban Kalau Berharap Akhirnya Lumuh Hanya Menunggu Penanti Lumuh Ciptakan Keajaiban Dalam hidup Jangan Sendiri Ciptakan Sejarah Jangan Sendiri Agar Sampan Itu Bisa Dikenang Oleh Anak Cucu Jangan Karena Di Saat Sampan Mati Yang Sampan Tinggalkan Itu Kalau Harta Cepat Habis Tapi Kalau Sejarah Itu Tidak Kan Ada Habisnya Sampan Turun Temurun Nanti Sampan Akan Dikenang Roh Sampan Akan Hidup Terus Disitu Dicucu Cucu Jangan Tapi Kalau Yang Sampan Tinggalkan Harta Benda Satu Keturunan Habis Apalagi Zaman Sekarang Ini Sengaja Saya Bagikan Agar Kita Punya Pemahaman Bukan Saya Mengunggulkan Diri Saya Berbagi Pengalaman Hidup Kalau Tidak Sama Kalau Ada Kesamaan Itu Hanya Kebetulan Cuma Yang Terpenting Disini Adalah Niat Tekad Renungan Diri Kita Untuk Berubah Dan Merubah Diri Kita Itu Penting Agar Apa Kita Tidak Kekurangan Rezeki Terus Mengalir Pada Diri Kita Jangan Sedikit Sedikit Baru Usaha Tidak Laku Ngedon Usaha Ini Tidak Laku Pindah Lagi Usaha Ini Usaha Ini Lagi Tidak Laku Pindah Habis Orang Itu Kalau Pengen Sukses Teraten Harus Teraten Jadi Saya Buka Ini Memang Saya Real Saya Lakukan Sampai Sekarang Pendaringan Tiap Malam Jumat Saya Selalu Kepada Leluhur Saya Sering Datang Kemakam Makam Leluhur Saya Sering Meminta Restu Kedua Orang Tua Saya Itu Memang Sering Saya Lakukan Sampai Saat Ini Dan Inilah Yang Saya Rasakan Nikmat Luar Biasa Dari Perjalanan Dulu Yang Saya Lihat Ya Juga Luar Biasa Tidak Ada Sesuatu Itu Yang Langsung Diponcak Untuk Naik Gunung Aja Kita Hendaki Dari Bawah Juga Berat Dari Panjenengan Semuanya Semangat Motivasi Diri Panjenengan Sendiri Dengan Kekuatan Pikiran Panjenengan Dengan Keyakinan Diri Panjenengan Dengan Afirmasi Panjenengan Tapi Ingat Pesan Dari Saya Di Saat Sampai Belajar Meditasi Sampan Juga Harus Mendalami Afirmasi Sampan Juga Harus Melakukan Vibrasi Saat Tiga Ini Sampan Lakukan Bebarengan Sampan Akan Menemukan Hasilnya Tapi Kalau Hanya Meditasi Saja Ingin Merubah Nasib Gak Akan Berubah Sampan Hanya Afirmasi Saja Ingin Merubah Nasib Jenengan Lama Harus Bersama Meditasi Setiap Hari Melakukan Afirmasi Mensugesti Menanamkan Kekuatan Pikiran Ataupun Memori Pikiran Dan Melakukan Gerakan Bisa Dengan Berbagi Bisa Saling Menolong Bisa Menghargai Orang Lain Disitu Sampan Nanti Akan Menemukan Kemakmuran Dan Kemuliaan Dalam Hidup Anjir Ini Rahasia Agar Apa Rezeki Penjenengan Tidak Mudah Tersumbat Disahat Kita Mampu Membahagiakan Makhluk Tuhan Yang Lainnya Maka Tuhan Juga Akan Membahagiakan Diri Kita Disahat Kita Mau Memberi Kepada Makhluk Tuhan Yang Lainnya Maka Tuhan Juga Akan Mencukupi Hidup Kita Itu Real Logika Boleh Dipraktekkan Pertama Keorang Tua Sungkem Keleluhur Afirmasi Diri Panjenengan Entah Itu Dengan Semangat Apa Saya Harus Mampu Habis Itu Vibrasi Juga Lakukan Usaha Jadi Ada Kajiannya Ada Semangatnya Ada Usahanya Tiga Ini Itu Akan Merubah Hidup Panjenengan Semuanya Dari Saya Hanya Berbagi Orang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Beginilah Kang Bro Apa Adanya Karena Pengalaman Saya Seperti Itu Saya Sampaikan Kepada Panjenengan Semuanya Semua Harus Makmur Semua Harus Sukses Semua Harus Bahagia Dan Semua Orang Itu Berhak Bahagia Berhak Makmur Berhak Sukses Bahagia Mendapatkan Kemuliaan Dalam Hidupnya Karena Apa Karena Kita Dari Alam Semesta Yakinlah Alam Semesta Selalu Memberkahi Kita Karena Alam Semesta Selalu Mendampingi Hidup Kita Tanpa Mereka Kita Tidak Hidup Semoga Semoga Bermanfaat Buat Panjenengan Semuanya Salam Cerdas Salam Rahayu Sagung Domati Nuun Apel Asi Asi de An Tidak In Asi Asi Terima kasih.